Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Nopi elektronik Oke kali ini kita akan membuat sebuah solder ya kita akan merakit solder ini di hadapan saya ini ada kepala solder T12 ya untuk mereknya ini Yoki loan untuk harganya ini 32.000 ya coba kita bukan seperti ini untuk ujungnya ini lansip bengkok ya sengaja saya beli yang bengkok Hai ke di sini ada konektornya ya untuk sambungan elemennya ini ada di sini nanti kita akan rakit ya Hai untuk pengaturannya manual soalnya yang asli T12 itu harganya lumayan mahal bisa sampai jutaan itu yang mereknya bagus ya Hai Oke yang perlu kita persiapkan adalah kabel untuk kabel penghubungnya ini sudah saya persiapkan dengan ujung jack penana terus untuk gagangnya saya pakai ini bekas spidol seperti ini terus ujungnya sini ini pakai konektor CB ya bagian female-nya seperti ini ini nanti untuk menjepit Oke langsung saja kita rangkai ya kita masukkan dulu untuk kabelnya Oke selanjutnya penyambungan ke elemennya ke elemennya ini kita solder ini kita buka ya bagian ujungnya sini untuk tempat kabelnya ini kita congkel pada ini ada pengaitnya ini jalur elemennya dua ini nanti kita solder ke bagian sini oke selanjutnya kita persiapkan selong-selong bakar ini untuk melindungi ini solderan kita agar gak core-sleting kita masukkan kemudian kita solder ke ujung-ujungnya sini ya dimana kemudian ada pelbagai yang ada pelbagai kemudian di selamat menikmati oke ini sudah tersolder selanjutnya kita masukkan untuk selang bakarnya oke kalau sudah tinggal kita pasang ya pada ujungnya ini kita atur panjang pendeknya kira-kira nyamannya seberapa panjangnya kemudian untuk melapisi ini supaya kencang ini saya pakai selang tahan panas ya ini ini agar nanti bisa kencang gak goyang untuk bagian ujungnya sini kemudian kita tutup kita kencangkan selamat menikmati kira-kira seperti ini ini sudah kencang ya gak goyang selanjutnya kita tes sebelum kita colokan ke power supply kita tes untuk kabelnya oke terbaca 8,4 ohm ya berarti ini gak course lighting kemudian kita colokan ke power supply tuh power supply nya saya upload ke 7V dulu di 7V terbaca ampere 9,5 coba kita cek di 7V belum mampu melelehkan timah ya kita naikkan ke ini 10V ya 10V ampere nya terbaca 1,2 ampere dan ini sudah bisa melelehkan timah seperti ini langsung panas ya coba sekali dan bagian ujung sini ini gak terlalu panas ya cuma hangat hangat saja jadi jangan khawatir untuk gagang nya ini leleh mudah sekali langsung leleh coba kita pakai PCB ya ini pakai PCB aluminium ya itu tegangannya saya turunkan menjadi 9,8 volt oke kita coba dan nempel ya cepat sekali untuk panasnya seperti ini hasilnya matang sempurna untuk timah nya oke tidak sampai 12 volt ini sudah panas sekali ini ujungnya ini ini bisa juga kita pakai sumbernya 12 volt jadi bisa meledir dimana saja portable kita kita pakai PCB lain ini pakai PCB ini ya langsung balai untuk lepas komponen SMD juga mudah ke 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 selamat menikmati video kali ini ya cara membuat folder dari elemen T12 untuk link pembeliannya nanti saya cantumkan di deskripsi ataupun di kolom komentar ya semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh